Badai destruktif yang melanda Amerika Serikat Pekan ini membicu tornado yang menewaskan seorang anak laki-laki dan ibu jadi Lusiada. Wilayah selatan terancam cuaca yang lebih buruk pada hari Rabu. Di Farmerville, Lusiada sekitar 145 km di sebelah tibur Cateville, sekitar 20 orang dibawa ke rumah sakit. Beberapa menderita luka kritis setelah tornado menyebabkan kerusakan besar pada rumah, kendaraan, dan kompleks apartemen. Perkiraan cuaca pada hari Rabu memperingatkan badai yang lebih parah. Sementara peringatan angin topan dikeluarkan pada Rabu pagi untuk sebagian wilayah Lusiana dan Mississippi. Setara itu pemirsa jalan tertutup es dan salju di North Dakota. Pihak berwenang pada selasa malam menutup persimpangan antara Bismarck dan Fargo karena tidak dapat dilewati. Ramalan cuaca setempat memperkirakan badai akan mengguncang Midwest bagian atas dengan es, hujan, dan salju selama beberapa hari. Badai kemudian bergerak ke arah apalacian timur laut dan tengah. Layanan cuaca nasional mengeluarkan peringatan badai musim dingin sejak Rabu malam hingga Jumat sore tergantung waktu terjadinya badai. Warga Virginia Barat hingga Vermont diminta untuk memperhatikan kemungkinan campuran salju, es, serta hujan es yang sewaktu-waktu turun secara signifikan.